Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Atas instruksi Kapolri sebagai upaya dalam memutus mata rantai peniparan COVID-19 di Indonesia Khususnya di kota Parepare Sejumlah ruas jalan disemprot dengan cairan disinfektan dengan menggunakan kendaraan pembubar massas atau water cannon milik detas menbebupor Polda Sulsel Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Penyemprotan diawali dengan apel siaga yang dihadiri oleh wali kota Parepare Serta sejumlah stakeholder kota Parepare Pada kesempatan itu juga Kepala Kementerian Agama menyerahkan bantuan uang tunai kepada tim penyemprot disinfektan sebagai bentuk dukungan dalam penanganan COVID-19 yang terus menyebar Supaya pencegahan secara pasif ya untuk wilayah Parepare Khususnya patelan B ini bersinergi dengan istari lain termasuk Polres, BPD, terus Kemudian Pemakaran dan Pemda Semua terlibat di dalam kegiatan penyemprotan disinfektan secara masif Dan ini seluruh Indonesia serentak Yang mana ini perintah Kapolri melalui TRN beliau Jadi kegiatan ini seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan penyemprotan secara masif di wilayahnya masing-masing Dan Alhamdulillah untuk di wilayah Parepare ini ada berimob dan mempunyai kendaraan water cannon Yang selama ini digunakan untuk kegiatan dunyur asa Tapi untuk hari ini kita laksanakan sebagai tugas kemanusiaan Yaitu penyemprotan disinfektan di wilayah Parepare Khususnya di dalam kota Yang mana wilayah Parepare memang tidak sempit Tapi bisa efektif bersinergi dengan TNI dan Pemada Kebarkan dalam pelaksanaan penyemprotan tersebut Selain penyemprotan dilakukan dengan water cannon Personel letas men-developer juga melakukan penyemprotan secara manual Yakni dengan menggunakan jergen pompa yang berisi cairan disinfektan Personel berimob menyasar sejumlah protokoan yang ada di ruas jalan kota Parepare Lalu menyemprotkan cairan disinfektan Untuk memutus penyebaran virus tersebut Personel berimob menyemprot sejumlah tempat-tempat umum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!